Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Mbak Nani pastinya anak Mbak Rostam yang paling wajudewa jangan lupa like comment dan subscribe karena subscribe mu penyemangatku buat kalian yang baru mampir ke channel aku dan baru melihat channel aku silahkan tekan tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku buat kalian yang mau dikunjungi silahkan tinggalkan komen di setiap video yang kalian tonton di blog aku Oke buat pejuang satu dan empat khas selamat berjuang semoga kalian cepat menyusur dan semoga sukses buat semuanya Oke siang ini aku lagi di taman aku mau kasih lihat ke kalian taman-taman di sekitar tempat kerja aku kayak gitu ya antara antara perjalanan dari tempat tinggal aku ke tempat kerja aku itu kan banyak taman aku mau share ke kalian taman-tamannya itu apa Hai there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cuz you're not it's been way too long jadi cuaca disini tuh banget banget panasnya ya makanya aku pakai jaket karena apa karena di perjalanan itu kalau pakai baju pendek pasti kulitnya kebakar nyingat kayak gitu makanya aku pakai jaket kayak gitu oke alhamdulillah alhamdulillah alamin tuh yang di belakang yang kelihatan itu tuh itu apartemen jadi di belakang itu pintu masuknya taman itu pintu utama sebenernya banyak pintu yang kecil-kecil yang bisa masuk kayak gitu ya cuman itu salah satunya muset panas banget kan tuh tuh itu adalah samping-samping taman itu adalah pintu masuknya itu yang apartemen yang tinggi-tinggi itu tuh itu apartemen komplek tempat tinggal aku tuh aku tadi masih masuk dari situ dan motor aku di park disitu tuh nih jadi kalau taman di Cina itu bener-bener tertata rapi ya dan itu tuh lahan-lahan hijaunya itu tuh ini adalah taman yang kemarin aku share ke kalian itu yang ada telur dinosaurusnya itu ya ini karena matamanya luas jadi aku ngambilnya videonya dari sisi yang berbeda lagi bukan di sisi yang dari kemarin itu Hai nih kalau musim dingin tuh disini udah kayak lautan salju gitu Hai ini udah mulai musim gugur ya daun-daun udah pada mulai rontok dan di depan sana kalian lihat itu ada jembatan lihatan indah banget kan jadi kalau taman disini tuh pasti di pinggiran sungai ataupun kayak semacam danau kayak gitu tuh tuh kalian lihat aku kesini dulu ngajak kalian kesini dulu Masya Allah Hai adem banget tuh kalian lihat itu burung-burung liar tuh banyak peterbangan tuh Hai jadi emang masih banyak burung-burung kayak gitu dan mereka tumbuh liar kalau sore sama pagi hari itu banyak banget orang olahraga disini olahraganya itu jalan terus sama nenek-nenek itu biasanya senang di tempat yang luas kayak gitu kalian dengerkan suara burungnya banyak banget Hai kan emang di atas banyak banget burungnya kita coba naik ke jembatan karena aku memang pulang kerja jadi masih pakai selana panjang dan kalian lihat itu pinggiran yang disana itu yang kemarin aku shoot ada di videoku yang kemarin ini masih jadi emang tamannya gede banget kita naik ya bismillahirrahmanirrahim dan kalian lihat itu gak jauh beda sama indonesia jadi di bawahnya itu ya ada pohon apa sih ini nanggong ini sampean jenengane apa kayak ini nanggongku jenengane apa aku pun lupa dan kalian lihat itu di bawahnya itu ada kurak-kurak itu selamat menikmati kurak-kuraknya di tengah coba kalau di pinggir aku ambil dan kalian lihat ini panas banget karena panas banget jadi gak terawat di kolamnya itu kemungkinan banyak banget ikannya atau apa segala macem disini bener-bener gak terawat ini jalanan menuju ke kayak gupu-gupu kecil atau ini pohon apaan di atas tuh ada yang tahu ini pohon apa dan ininya tuh kayak rambut itu itu disitu juga ada bangku ya disitu tuh ada bangku buat duduk Akehwet alang-alangin saya ingin Indonesia mungkin udah buat mojok sama orang-orang yang pacaran itu coba kalau kita lihat dari sini jadi ini jalanan yang diluar sana itu jalanan sama aja kayak sini aku coba lewat gang aja yang kelihatan sejuk ya hanya panas banget guys panasin jepret aku masih penasaran sama kura-kura itu ya kucingnya kucing liar nih masak Allah hei hei kasihan itu matanya hei sepuse ewa hei hai 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 lapar itu kucingnya kasihan aku gak bawa makanan ada suara kodok ada suara burung pokoknya komplit semuanya tuh di atas kalian lihat itu burungnya kalau mungkin lihat ya dan ini tuh luasnya luas banget aku pun gak tau seberapa luas intinya luas banget mungkin next video ya aku ajak kalian muter lagi tapi dari sisi yang berbeda lagi ini biasanya kalau taman ini kan di tengah itu kan ada lapangan anak-anak TK SD kadang bikin acara yang kayak lomba-lomba gitu di lapangan sini jadi kayak acara semacam piknik atau apa gitu ngambilnya di lapangan sini tuh jadi ini tuh kayak di kebun binatang cuman binatangnya gak kelihatan emergensi apa itu sampah emergensi setor tempat pembuangan sampah emergensi masalah itu pohon binatangnya kita lihat ya masih denger kan suara itu suara burungnya itu masih di suasana taman burungnya berkeliaran terbang bebas selamat menikmati selamat menikmati itu kalau kalian lihat itu burungnya tuh kan pada perbangan begitu nah disitu disini tuh bukan cuman di taman aja tapi di di deket tempat tinggal aku itu burung tuh masih bebas berkeliaran ya gitu jadi gak ada yang mengusik gak ada yang nembak-nembak atau di belintang ketapel gak ada disini dan ini tuh ujungnya masih jauh banget mungkin next video aku ngajakin kalian kesana karena ini udah jauh banget udah masya Allah adem sejuk banget ya coba kalau camping disini bak makanan tiduran disini ya inilah Cina ya mungkin orang bilang negara maju yang sempit udah kayak metropolitan kota Jakarta gitu tapi disini lahan hijau nya masih banyak kayak gitu ya ada kucing liar lagi dan tadi ada dua sekarang satu tiga atau itu lagi makan apa kucingnya kucingnya tuh iya mas bagus-bagus banget jadi setiap jalanan gang itu pasti ada jalanan maksudnya dibikin seperti ini tuh mas Allah ih adem banget ya Allah tuh kalian lihat oke selamat menikmati selamat menikmati